Shalom memulai Kristus, ready kali ini bertemakan senjata ilahi atau menjadi senjata ilahi 2 Korintus 10 ayat 34 mengatakan kepada kita bagaimana kita memang masih hidup di dunia ini Tetapi senjata yang kita pakai bukan diperlengkapi dengan kuasa dari dunia tapi dari Tuhan sendiri Setelah Daud adalah seorang yang sangat luar biasa Seorang anak muda yang bisa mengalahkan Goliat dengan satu lemparan ketapelnya Saya percaya bukan karena hebat Daud bukan karena senjata Daud yang luar biasa Tetapi karena Daud disertai oleh Tuhan Setelah ketahui bahwa setiap orang yang disertai Tuhan akan jadi senjata ilahi yang luar biasa Demikian juga quote saya selama hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan Kitalah yang menjadi senjata-senjata ilahi yang mampu membawa kemenangan dan kemuliaan Tuhan di bumi ini Tuhan memberkati